. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertempat di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin 12 Agustus 2024 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa samia cemahin amma badu Yang kami hormati Saudara MPD Hulu Sungai Selatan atau yang dalam hal ini diwakil oleh Saudara Sekretaris Daerah Yang kami hormati Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Seluruh OPD Setelah pari asisten Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau yang mewakili undangan serta hadirin yang berbahagia Sebelum membuka rapat paripunan Marilah kita panjangkan berkiraan syukur keadaan Allah SWT karena atas berkat rahmat, kaubik, dan hidayahnya serta atas izinnya jualan kita dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat warah biar dalam rangka mengikuti rapat paripunan pandangan umum praksi-praksi DPRD atas ram perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 Salamat dan salam tidak lupa kita hancurkan keharibahan dunia kita diusaha Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan berikut beliau hingga akhir hajaman Sebelum kami membuka rapat paripunan pada hari ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang dapat berhadir pada rapat paripunan hari ini tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran pihak eksekutif terutama saudara BDU BATI Ulu Sungai Selatan yang dalam hak ini diwakil oleh saudara sekretari-sedehan serta hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami semoga rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan berancar undangan dan hadirin yang kami hormati selanjutnya sesuai dengan daftar hadir dan laporan yang disampaikan saudara sekretari-sedehan bahwa rapat pada hari ini dihadiri oleh 16 orang dan yang izin ada 7 yang sakit 1 dari 30 orang menurutkan DPRD Kabupaten Ulu Sungai Selatan berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Kabupaten Ulu Sungai Selatan nomor 1 tahun 2022 korum telah terperlui sesuai dengan ketentuan di atas dengan ini rapat paripurna pandangan umum transiklasi DPRD atas serang perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan ucapan Basmar Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum mengawali rapat paripurna kita pada hari ini marilah kita berlangsung jenak agar seluruh kegiatan kita berjalan lancar dan hadirin yang kami hormati acara rapat kita lanjutkan dengan pandangan mempunyai praksi-praksi DPRD untuk pandangan mempunyai yang pertama kami persilahkan ke praksi BKS dengan berbicara dengan keperandes Muhammad 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 Pandangan umum praksi partai kemisniata lewat rakyat Kebunus Selatan terhadap rancangan berbicara 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 tentang perubahan pendapatan pendapatan di daerah tahun anggaran kemudian berbicara Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi berbicara berbicara peribuna yang berbahagia berbicara berbicara setiap berbicara mengenai hal-hal lainnya akan kami sampaikan pada rapat pembahasan selanjutnya di bila anggota rewang dan ini berbahagia demikian pandangan umum prasif kres atas rancangan satu daerah tentang perubahan pendapatan dan berbicara tahun anggaran tahun 24 yang sampaikan oleh kemudian daerah Kabupan Selatan prasif partai masjata menyetujui anggota tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf yang sudah dikembangkan Assalamualaikum Rahmatullah yang bergantung kalangan 12 Agustus 24 prasif pemerintah yang berlaku di Kabupan Selatan menggantikan ekspos ketua Muhammad Ustani Sekretaris terima kasih kepada prasif PKS atas pandangannya selanjutnya Praksi Gurkan dengan bicara saudara istri dari SD pandangan umum Praksi Pantai Keluang Karya diwan perwakil kapien daerah Kabupaten Lulus Selatan atas rancangan peraturan daerah tentang merubah anggaran pendapatan dan belajar daerah Kabupaten Lulus Selatan yang sama-sama kami hormati saudara berkampungan dari BNB Kabupaten Lulus Selatan yang sama-sama kita hormati saudara Piji Bupati Lulus Selatan dan yang berhormat Bapak Sertaris daerah Kabupaten Lulus Selatan yang sama-sama kita hormati seluruh perangkat seluruh asisten takali dan pimpinan perangkat daerah di Meritah Kabupaten Lulus Selatan Saudara Wartawan dan seluruh hadir-hadirian semua yang berbahagia dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sendirinya kita sangat kiasa menjelkan puji dan sobor kepada Allah S.W.T karena kita dapat bersama-sama berkumpul pada rapat BNB Satu Mas Sidang Buah Tahun 2024 Salawat dan salam kita selalu berjuran keadaan di BNB Nabi Besar Nabi Muhammad S.W.T serta warga sahabat dan minggu akhir jaman nanti Amin 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 Karya sangat mengapresiasi rencana perubahan kebijakan umum APBD kuat tahun agar 2024 ini dan terus perubahaya mengoptimalkan perubahan kebijakan umum APBD kuat tahun 2024 untuk dilakukan penyesuaian dengan asumsi-asumsi desak seperti asumsi-asumsi makro ekonomi APBD tahun 2024. Asumsi pendapatan daerah APBD tahun 2024, asumsi belanja daerah tahun 2024, dan asumsi pembiayaan daerah tahun 2024. Sehingga dari sisi pendapatan daerah masih banyak potensi yang bisa kita optimalkan dan dari sisi belanja daerah masih banyak kegiatan yang perlu disesuaikan dengan program-program. Prioritas daerah adalah penampang menambah pendapatan daerah dan meminimalkan defisienan daerah-daerah. Hadirin si Dhamu Paripurna yang kami lompati. Jadi, pendapatan daerah pada APBD Murfi tahun 2024, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1.644.128.870.436. Namun, berdasarkan hasil evaluasi kira-kira pendapatan tahun berjalan, serta imumasi resmi dan perkiraan pagu alokasi dana-dana transfer, mata rencana pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2024, ditargetkan naik sebesar Rp51.097.209.122 atau 3,11 persen, sehingga target pendapatan pada perubahan APBD tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.695.225.026.558. Target pendapatan seribu tersebut masing-masing bersumbar dari pendapatan asli daerah GAD sebesar Rp270.082.433.340. Pendapatan transfer sebesar Rp1.482.212.970.418. dan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp5.929.652.800. B. Belanja-belanja daerah jumlah keseluruhan belanja pada perubahan APBD tahun 2024 bertambah sebesar Rp276.114.502.362. Atau Rp14.48.502. Sehingga menjadi Rp2.182.635.627.392. C. Surplus defisit APBD anggaran Rp2.004. Surplus defisit pada perubahan APBD tahun anggaran Rp2.004. Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp225.017.293.240 atau 83,80%. Peningkatan ini berasal dari penggunaan sisa lebih peningkatan anggaran silpa yang belum diagarkan pada APBD Purni tahun anggaran 2024 sebesar Rp225.017.293.204. Hadirin sedang paling kenal yang kami hormati sebelum mengakhiri pandangan migrasi pada kesempatan yang baik ini kami Rp325.017.293. Berikan pertanyaan dan saran sebagainya. Satu, adanya peningkatan anggaran belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran Rp225.017. Tersebut diarahkan pada kebijakan penyesuaian penggunaan belanja pada kegiatan dalam rangka pencapaian target generja SKPD. Belanja daerah yang digunakan untuk kegiatan pencapaian target generja SKPD apakah sudah sesuai antara rencana pengukuran generja SKPD dengan realisasi pencapaian target generja SKPD. yang memang masih ditemukan SKPD dari beberapa instansi terkait yang kinerjanya masih di bawah standar. Bagaimana penumpukan biayanya jika tidak mencapai target yang telah ditutupkan? Apakah akan berdampak dengan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024? Kami mohon penjelasannya. Kedua, dijelaskan bahwa angka strategi dalam pemulihan ekonomi Kabupaten Rusya Selatan adalah yang salah satunya adalah pengawasan dan optimalisasi jaringan pengamanan sosial dan lainnya dalam rangka melindungi masyarakat kecil dan meningkatkan daya beli masyarakat. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menunjukkan strategi pencapaian kabupaten Rusya Selatan tahun anggaran 2024? Apabila di masyarakat masih ada dikemukan masyarakat yang miskin dan sengsara yang mana jaringan pengamanan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat miskin seperti memberi uang untuk lansia, barang-barang makanan dan minuman, bantuan orang bersara dan tanpa sengsara, keringanan tarif, pekerjaan umum, dan program bantuan lainnya apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik? Mengingat masih adanya penerima bantuan yang tidak terjangkau dan ada masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan? Namun tetap menerima bantuan. Masalahnya menemukan prioritas penerima bantuan pemerintah daerah harus ditangani dengan baik agar penerima bantuan dari pemerintah daerah adalah memang orang yang layak mendapatkan bantuan dan perlu adanya pengusutan sehingga tingkat terkecil yaitu desa untuk mengusut bantuan dana untuk masyarakat miskin digunakan sebaik-baiknya oleh penerima bantuan dan tidak digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. Kemudian bagaimana mengingat melesir dampak negatif dari optimalisasi jaringan pemerintah sosial ini apabila tidak tepat sasaran dan menggunakan anggaran pendapatan dan belajar daerah yang mana yang mana, belajar daerah yang mana, mohon penjelasannya. Di binan sidang hadirin perabat yang kami hormati, Peraksi Golkar sangat mengapresiasi rencana peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belajar daerah tahun anggaran 2024 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan peraturan dan penerima bantuan yang berlaku. Sebelum pandang peraksi ini kami hadiri, kami atas nama peraksi Golkar sesuai dengan lagi yang disampaikan ke depan-depan bahwa harinya ada hari terakhir masa periode 2019-2024, kami atas nama peraksi dan atas nama pribadi menciptakan mohon maaf pada pandangan peraksi dan atas nama pribadi apabila kami dalam menjalankan tugas selama berjaya 2019-2024 ada hal-hal yang sifatnya sangat tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian pandangan peraksi Pantai Gelawang Karya semoga Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa, senantiasa menjadi meridoi kita semua dalam menjalankan tugas, kurang lebih punya mohon maaf dalam penyampaian pada ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya pandangan peraksi kepada peraksi PKB yang dalam hal ini diwakil oleh Raya Fahci di persilahkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa TPRD Kabupaten Kuru Sumai Selatan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 Yang tak hormat, saudara wakil ketua serta anggota IPRD Kabupaten Urus Masyaratan Yang tak hormat, saudara sekretaris daerah peserta jajarannya berakan-akan wartawan undangan hadirin hadirat yang berbahagia Dalam kesempatan yang berbahagia ini Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan kasih sayangnya serta topik hidayahnya kita dapat bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama pula mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan bulan jadilah tahun anggaran 2024 salam dan salam kita hatukan kepada judulman kita Dari Muhammad SAW sesertakan warga, sahabat, warabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman semoga kita semua mendapat syafaatnya Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju Semoga di tahun ini hidupan kita dapat terus maju demi memperjuangkan asperasi masyarakat yang membutuhkan sentuhan tangan dari pemerintah di Kabupaten Rusungan Selatan Kemudian perkenankanlah kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pemandangan umum terhadap perancangan peraturan daerah se bagaimana kami sebutkan di atas yang telah disampaikan pada kesempatan terdapat pada Purnangku beberapa waktu yang lalu hadirin sidang Purnangku yang tak berhormati Memang kita sama-sama mengamati Anggalan pendapatan dan beranjah daerah Tahun Anggalan 2024 sangat diperlukan keadaan yang perubahan disamping menyangkut perkenankan pendapatan silpa dan grup Bagaimana diumpangkan dalam sambutan PG Bupati Rusungan Selatan pada tanggal 7 Pustus 2024 terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggalan pendapatan dan beranjah daerah Tahun Anggalan 2024 bahwa perubahan Anggalan pendapatan dan beranjah daerah untuk penyesuaian Anggalan beranjah operasi untuk pemenuhan kewajiban pembayaran gaji pegawai negeri sipil mengakbutir penambahan beranjah grup dalam rangka menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan silpa dan grup penyesuaian beranjah dana bentuk operasi guna sekolah dalam rangka penyesuaian dengan pendapatan hibah bos yang akan diterima penggunaan peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan adanya pergisiran dalam program dan kegiatan serta sub-pergiatan berkaitan dalam rangka untuk berkaitan target opot untuk peranjahan peraturan daerah obat seluruh selatan dan perubahan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 agar juga memperhatikan masyarakat tidak apa yang kami tembakan diatas fraksi partai kebangkitan bangsa menyambut baik diadukannya lapor datang tentang perubahan negara pendapatan dan berjaya daerah tahun 2024 ini untuk dia untuk dia indahkan pembahasan selanjutnya hadirin yang berbahagia demikianlah pemandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa kami sampaikan salat wa hurma'at wa allahul wa fiqh ila wa mintari partai kebangkitan bangsa fraksi partai kebangkitan bangsa di PhD urus seratan doktor yuliyati isham imha imkaim ketuan murham iriyani isbi sebetaris selanjutnya pandangan umum dari fraksi PDI perjuangan dengan juru bicara saudara Muhammad Rahman S.F Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi pandangan umum fraksi partai industriasi Indonesia perjuangan terhadap perancangan peraturan daerah Kabupaten Rumah Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang terormat wakil terbua DPRD Kabupaten Rumah Selatan yang terormat seluruh anggota DPRD Kabupaten Rumah Selatan yang terormat sebagai daerah beserta seluruh jajaran eksekutif yang terormat terhadap wartawan dan seluruh kabin yang kami banggakan dalam kesempatan yang sangat berbagai ini tidak pentingnya kita sangat biasa memanjatkan puji dan syukur karena kasih sayangnya kepada kita semua serta dengan topik dan hidayahnya juga kita dapat bersama-sama pulang mendengarkan pancangan komeraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 salawat dan salam kita aturkan kepada hujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalam beserta keluarga sahabat kerabat dan seluruh umat yang mengikuti semangnya semoga kita semua mendapatkan sahabat di hari akhir kemudian pada kesempatan ini pula perkenalkan kami dari fraksi BDI perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah BABD dan PEMBD pada kesempatan rapat parikunan beberapa waktu yang selalu hadirin di sini parikunan yang kami hormati dalam sambutan otak keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan bulanjian daerah tahun anggaran 2024 kami dari fraksi PDI perjuangan menyambut baik dengan adanya perda ini serta memahami alasan dan dasar hukum dilapapannya perubahan APBD tahun anggaran 2024 adalah dalam langkah menyesuaikan realisasi APBD serta adanya perubahan asumsi-asumsi lainnya sesuai dengan keadaan yang terjadi dan perubahan juga berjalan dari komerintah provinsi maupun komerintah pusat kami juga mengharapkan dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini tetap perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar urgent dalam rangka menyelaraskan anggaran yang sempadan dengan keuangan daerah dengan adanya pergisiran anggaran dan lain sebagainya akhirnya tentunya kita semua berharap APBD perubahan kalau anggaran 2024 ini akan bermanfaat seluas-uasnya bagi kesejahteraan masyarakat hadirin sidang paripurna yang kami beropati demikian penyakit menghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini harus sampaikan salah dilap maaf atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kandangan 12 regustus tahun 2004 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRT Kabupaten Indonesia Ketua Sekretaris Sekretaris Imunut Pia Adjadi Isko selanjutnya Fraksi Nasden dengan Dior Bicara Saudara Anjia Mas 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 S Fraksi Nasden DPRT Kabupaten Indonesia Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Saudara Ketua Dan Makir Ketua Serta Kota DPRT Kabupaten Indonesia Selanjutnya Yang Terhormat Saudara Sekretaris Daerah Beserta Penangkat Daerah Kabupaten Indonesia Selanjutnya Rakan-Rakan Warta Orang Menangat Hadiri Dan Hadirat Yang Berbahagia Dalam Kesempatan Ini Yang Berbahagia Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Selanjutnya Maka Sudah Selanjutnya Dan Sepantasnya Kita Senang-senang Menjaga Budi Dan Rasa Syukur Kehadiran Bumat Yafi Karena Dengan Segala Kasih Dan Sayangnya Serta Sehingga Jualan Kita Dapat Bersama-sama Berkumpul Di Tampak Ini Untuk Mendengarkan Pemandangan Umum Raksit-Raksit Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Dan Pendidikan Belajar Daerah Tahun Anggaran 2024 Salawat Salawat Salam Tentunya Tak Lepas Kita Hatalkan Kepada Yang Jumat Nabi Besar Muhammad Salam Beserta Keluarga Serabat Kerabat Dan Seluruh Umatnya Hadirin Berapa Barat Yang Berbahagia Dalam Pidatuk Pementara Yang Saya Sampaikan Yang Disampaikan Oleh Saudara Binti Bumat Dihus Masyarakat Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Daerah Tahun Anggaran 2024 Bagi Kami Prakses Masyarakat Memahami Dan Memaklumi Atas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Daerah Tahun Anggaran 2024 Ini Menua Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Daerah Sesuai Peraturan Perundangan Perundang Yang Pertama Menyesuaikan Adanya Perubahan Target Pendapatan Daerah Sesuai Perkembangan Potensi Dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Berjalan Serta Menyesuaikan Dengan Kebijakan Perimbangan Pemerintah Antara Lain Kebijakan Pemerintah Pusat Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah Sipat Dan Penyesuaian Dan Akumutir Bergeseran Perubahan Belajar Belajar Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Target Dan Program Yang Sudah Direkan Hal Ini Ditandai Oleh Adanya Peningkatan Pendapatan Dan Belajar Daerah Dari Yang Ditargetkan Kabupaten Nurusumai Selatan Yaitu Mengalami Peningkatan Sebesar 14,21% Kemudian Adanya Pergeseran Antara Unit Organisasi Antara Kegiatan Dan Antara Jenis Belajar Pergeseran Memang Terjadi Setiap Tahun Bahkan Fakta Dilaturan Menunjukkan Perubahan Atau Menyikan Harga Bisa Terjadi Setiap Saat Jadi Sangat Wajar Dan Memaklumi Apabila Masing-masing Peks APD Melakukan Penyesuaian Pengandaran Belajar Yang Bisa Diakomodir Dalam Rata Penyampaian Target Generja SKPD Pada Perubahan APD Ini Hadirin Dari Apa Yang Kami Kemukakan Di Atas Penguat Perubahan Anggaran Menjadi Suatu Keharusan Ini Cita Lain Adalah Agar Pembangunan Bisa Berjalan Sesuai Yang Kita Harapkan Untuk Itu Peraksimastim Mendukung Penyesuaian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Daerah Tawang Anggaran 2024 Ini Untuk Dilanjutkan Pembahasannya Atas Nama Pribadi Sebagai Anggung Dari Baya Duga Putri Sengah Selatan Maupun Ketua Komisi Dua Muntah Pemohon Maaf Sedang Dalamnya Selama Lima Tahun Sekaligus Mohon Pamit Dari 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 Adir Dari 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 Selanjutnya Pandangan Praksi Dari Fraksi Dari 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pandangan Umum Praksi Gerigrapan DPRD Kabupaten Kepuluh Sungai Selatan Perhatian Perancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Kedapatan Bahaya Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Terhormat Saudara Ketua Dan Mampir Ketua Serta Aguntan DPRD Kabupaten Kepuluh Sumai Selatan Yang Terhormat Saudara Bupati Kepuluh Sumai Selatan Yang Terhormat Saudara Aguntan Forum Komunikasi Bipinan Daerah Kabupaten Kepuluh Sumai Selatan Yang Terhormat Saudara Sekretaris Daerah Besar Sekretaris Perangkat Daerah Kepuluh Sumai Selatan Yang Terhormat Dibilang Organisasi Sosial Pemasyarakatan Organisasi Sosial Politik Lembaga Saudara Masyarakat Para Wartawan Dan Seluruh Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Dalam Kesempatan Yang Sangat Berbahagia Ini Mari Kita Bersama Sama Menyatkan Puji Dan Terasa Syukur Hadirat Allah Karena Dengan Kasih Sayangnya Serta Dengan Topik Dn Jualan Kita Bersama Sama Berhumpul Di Tempat Ini Untuk Bersama Sama Pulang Istirahat Pali Purnah DPRD Dengan Agenda Pendapat Pras Dan Perancangan Prakura Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belajar Daerah Tahun Anggaran 2024 Salam Salam Salaam 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 Serta Keluarga Sahabat Keramat Dan Terima kasih Kepada 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 DPRD Yang Berkenan Memberikan Kesempatan Kepada 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 Umum Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Daerah Kabupaten 10 Selatan Tahun Anggaran 2024 Dilaksanakan Perubahan Anggaran Ini Maksudnya Dapatkan Adalah Dan Mereka Lebih Menyempurnakan Anggaran Yang Dapatkan Sebelumnya Hal Seperti Ini Memang Harus Dilakukan Mengingat Dinamika Kegera Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Tentang Berlangsung Menuntut Adanya Penyesuaian Penyesuaian Peran Anggaran Pendapatan Dan Belajar Daerah Kami Akan Mendukung Perasanaannya Dan Tentunya Sambil Melakukan Fungsi Pengawasan Salah Satu Pugas Kami Sebagai Anggota DPRD Hadir Sidang Dewan Yang Terumah Dalam Tidak Pengantar Yang Disampaikan Oleh Saudara Bupati Urus Terkait Dengan Rencana Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Tahun Anggaran 2024 Bagi kami Peraksi Gerindra Sangat Memahami Dan Atas Perlaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Tahun Anggaran 2024 Ini Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Belajar Sesuai Peraturan Perundang Ketembangan Potensi Dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Berjalan Serta Penyesuaian Dengan Kebijakan Peribahan Pemerintah Antara Lain Kebijakan Pemerintah Pusat Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah Dalam Burung PAD Silpa Penyesuaian Pengakum Pergeseran Perubahan Bagi daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Target Dan Program Yang Sudah Diritan Kemudian Penyesuaian Anggaran Belajar Pegawai Pada Belajar Operasi Untuk Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Jadi Sangat Wajar Dan Dimaklumi Apabila Masing-masing SKPD Melakukan Penyesuaian Yang Disa Diakomodir Pada Perubahan APBD Selanjutnya Adalah Penyesuaian Belajar Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS Yang Akan Diterima Selanjutnya Adalah Keadaan Yang Menyebabkan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Yang Harus Digunakan Dalam Anggaran 2024 Ini Hal Ini Dilakukan Sesuai Yang Diamankan Oleh Peraturan Perundang Penelan Hadirin Sedang Dewan Yang Terhormat Dengan Memperhatikan Dan Mengikuti Jalan Pembahasan Maka Dengan Ucapkan Bismillah Rahman Rahim Kami Peraksi Gerindrawan Dapat Menyambut Baik Rancangan Peraturan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Tahun Anggaran 2024 Untuk Dilanjutkan Ke agenda Pembahasan Selanjutnya Demikian Pandangan Peraksi Gerindrawan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belajar Tahun Anggaran 2024 Salah Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kandangan 12 Agustus 2024 Peraksi Gerindrawan Dapat Yang Bulu Selatan Ketua Karyani Sekretaris Ria Berbawang Kepalian Yang Sudah Dibajakan Pandangan Praksi Dari Praksi Gerindra 4 Demikian Tadi Setelah Kita Dengan Bersama Sama Pandangan Umum Praksi Praksi DPRD Atas Perang Perger Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Kepada Praksi Praksi DPRD Kami Ucapkan Terima Kasih Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Pihak Eksekutif Dalam Menanggapi Pada Pengumum Praksi Praksi DPRD Tadi Maka Rapat Rapat Paripurna Pada Hari Ini Saya Nyatakan Skor Dan Nantinya akan Dilanjutkan Dengan Acara Mendengarkan Anggapan Atau Jawaban Dari Pihak Eksekutif Terhadap Pemandangan Komoperasi Praksi DPRD Tersebut Mungkin Di Akhir Kata Bulun Selaku Pimpinan Sama Dalam Kesempatan Sekretari Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Mungkin Dari Tahun 2019 Sampai 2024 Ada Tingkah Laku Yang Tidak Berkenan Ada Kata-kata Yang Kurang Pantas Dan Mungkin Meninggung Baik Rekan-rekan Di Dewan Sekretarian Sebeda Mungkin Seluruh OPD Itu Semata-mata Kita Menginginkan Tujuannya Sama Masa Dekat Sama Sama selamat menikmati